KPU Muarujambi mulai melakukan perakitan terhadap kotak suara yang akan digunakan untuk pemilu serentak mendatang. Pada proses perakitan, petugas dilengkapi dengan sarung tangan agar kualitas kotak suara tetap terjaga dengan baik. Komisi Pemilihan Umum Muarujambi mulai melakukan perakitan kotak suara yang telah diterima dua pekan lalu dari KPU Provinsi Jambi. Setiap petugas yang melakukan perakitan dilengkapi dengan sarung tangan agar kualitas kotak suara tetap terjaga dengan baik. Satu kotak membutuhkan tiga segel plastik yang diperuntukkan dua segel di sisi bagian bawah dan satu segel di bagian atas kotak. Untuk merakit satu kotak, petugas membutuhkan waktu sekitar lima menit. Komisioner KPU Muarujambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniatin Asution mengatakan, dipastikan satu hari jelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Seluruh kotak sudah dirakit dan siap didistribusikan ke tempat pemungutan suara. Mulai hari ini KPU Kabupaten Muarujambi sudah melakukan perakitan kotak ya. Kita melakukan perakitan kotak yang diperuntukkan ke tempat pemungutan suara. Ini siap anggota, petugas yang merakit, itu kita sedangkapi dengan keamanan seperti sarung tangan. Dan kemudian untuk perakitannya sendiri, satu kotak itu kita menggunakan segel plastik yang baru datang balik pagi. Satu kotak itu ada tiga segel plastik, dua di bawah dan satu di atas. Untuk target kita, berapa hari bisa untuk perakitan logistik ini? Target kita, ya semaksimal mungkin sajalah. Karena kebutuhan, gimana ini juga kotak kita juga cukup banyak ya. Kalau bisa seminggu clean selesai, seminggu target kita. Cuma kita kerja secara optimal. Untuk logistik apa saja yang belum datang? Logistik masih banyak, ini masih seberapa ya, berapa persen? Baru masih banyak suara-suara belum, terus juga kelengkapan TPS juga belum. Kan masih ada seperti pena, kemudian paku pencoblos, lain-lain. Masih banyak tripek, kelengkapan TPS juga belum datang. Untuk pendidikusian logistik apa? Pendidikusian logistik itu kita pastikan logistik itu sampai ke TPS satu hari sebelum hari H. Seperti kita memastikan, kesiapan kita sudah siap menjelang hamil satu pas hari pencoblosan ya? Iya. Berapa orang yang dilibatkan? Ini kita satu kantor, kita libatkan semua, sekretariat untuk ikut semangkapan penggepakan kotak, perakitan kotak. Sementara untuk logistik yang telah diterima KPU Muarujambi diantaranya kotak suara, bilik suara, segel plastik, tinta, dan segel kotak suara. Sedangkan logistik yang belum diterima, seperti paku pencoblosan, pena, dan lainnya untuk kelengkapan logistik di tempat pemumbutan suara. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.